Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini Kemarahan saya, terutama seperti kemarakan baik orang adalah tidak adilnya cara Gibran, anak presiden, naik ke atas Bukan karena Gibran, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair Bapak setuju gak Pak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi Kita mau lihat apa yang salah di dalam demokrasi kita Sehingga mereka yang paham tentang value, demokratik value, demokratik imperatif Selama 9 tahun diem dan 2 hari lalu menangis di depan TV Saya dalam 9 tahun dibuli oleh orang yang menangis kemarin Terus menurut saya menggangnya itu Sekarang dia bertobat mungkin Tapi lebih baik terlambat daripada telat Tangis budayawan Gunawan Muhammad dalam sebuah acara televisi Karena sikap Jokowi yang akhirnya merestui putra sulungnya mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Menjadi sorotan Pendiri majalah Tempo itu sebelumnya dikenal sebagai pendukung Jokowi garis keras Kini menyatakan kekecewaannya karena merasa dikhianati Ia menilai proses Kibran menjadi cawapres Prabowo sangat instan dan melalui cara-cara yang menodai hukum serta demokrasi Terus menurut saya Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi lewat abdi Dan Pak Jokowi tanya Saya harus kerjakan apa Gembira kan Erick Karena mendengar Kata Erick kan begini aja Pak Kalau nanti MK sudah memutuskan Atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos Bapak beritahu Gibran Jangan maju Kamu kembali lagi ke Solo Dan Kembali Tetap jadi balik kota Dan tetap kembali pada PDB Pak Jokowi bilang Kata Erick ya Ya Sadatnya Mas Pratik waktu ada Nah jadi lega sekali Erick Erick kan juga orang yang percaya pada Jokowi Meskipun Soal KPK dia lebih kecewa daripada saya Tapi ketika setelah itu tidak ada pernyataan ini Karena itu dusta ya Lalu siapa yang bisa kita percaya KPK tidak bisa dipercaya lagi Mahkamah Konstitusi Tidak bisa dipercaya lagi Presiden yang kita sayangi Tidak bisa dipercaya lagi Lalu siapa Itu krisis Yang serius Pengamat politik Rocky Gerung Menilai tangisan Kunawan Muhammad Terlambat 9 tahun Karena Sejak lama Ia sudah mengingatkan tentang praktik Politik Jokowi Yang menodai demokrasi Namun sikapnya tersebut Mendapat tantangan keras Dari Kunawan Muhammad Dan kawan-kawan Menurut Rocky Seharusnya Sikap publik saat ini Tidak menangis Seperti yang diperlihatkan Kunawan Muhammad Melainkan marah Karena Jokowi Dengan kekuasaannya Terang-terangan Mempertontonkan tindakan Mengakali konstitusi Agar anaknya Bisa menjadi Cawapres Kita mau lihat Apa yang salah Di dalam Demokrasi kita Sehingga mereka yang Paham tentang value Demokratik value Demokratik imperatif Selama 9 tahun Diam Dan 2 hari lalu Menangis di depan TV Apa Apa gak bego tuh Ngapain nangis Artinya dari awal Dia tidak bisa mendeteksi Bahwa Dia membeli kucing Dalam karung Selama 9 tahun Saya membeli kucing Dalam karung Dan saya gak mau beli Karena karungnya bohong Dari awal saya tahu Kucing mana yang ada disitu Kan itu Dasarnya gitu kan Tapi mereka yang Sok jagoan Merasa toko-toko budayawan Ya Saya 29 tahun Dibuli oleh orang Yang menangis kemarin Terus menurut saya Mengengnya itu Sekarang dia bertobat mungkin Tapi lebih baik terlambat Daripada telat Sama aja Jadi teman-teman semua Kita akan diskusi Itu pengantar saya Untuk membuat Saudara marah Pada keadaan Dan jangan lagi menangis Karena tangisan itu Bisa berarti Kepelihkan Anda ingat Suang Song Disebut nyanyian angsa Karena angsanya Seolah Padahal itu ada Tangisan angsa Angsa itu menangis Sedetik sebelum dia Dikepas Lehernya Jadi Lembah Namanya Opera Rusia Suang Song itu Artinya Angsa Yang menjemput Kematian Kita mau ubah Negara ini Supaya satu waktu Kita bisa ketahkan Buah Institut Peradaban Memelihara bibit Peradaban demokrasi Supaya tidak Berubah menjadi Tangisan angsa Terima kasih